Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Wahyu Songprint Di video kali ini Ini adalah dokumentasi tentang proses Pengisian Toner Xerox Mini CP205 Nah ini kebetulan kita mau ngisi Tinta, sebenarnya ini udah lama ya Kita mau ngisi Tinta serbuk untuk Printer Xerox Yang memang udah Tintanya menggunakan tinta serbuk Nah ini Kita mau ngisi warna biru Printer ini juga sebagai Pengenalan untuk kita Ke arah tinta serbuk ya Karena sebelumnya kita menggunakan tinta Cair seperti Tinta pada umumnya ya Tinta cair yang Menggunakan Tinta Epson, tinta Canon Nah ini kita mencoba Mulai ke arah Tinta serbuk Nah ini Yang Xerox Mini Kita coba gitu Dan ini Sudah kita gunakan Di bulan Sebelum puasa Itu kita pakai ini ya Misalnya catak Catak sticker dia bisa juga Terus catak Kalkir Bisa juga Terus dia bisa digunakan Hasil gambarnya juga Lumayan bagus Jadi ini masih Recommended lah Kalau misalnya memang Teman-teman bisa Menggunakannya Gitu ya Nah ini Kita beli second Terus Sekarang Kondisinya Dia lagi Rusak ya Karena Gak tau ya Setiap nge-print Dia bunyi gitu Dan Warnanya jadi kotor Bercak-bercak Di samping Kiri-kanannya Makanya kita udah Gak pakai lagi dia ya Nah kita juga Beli yang Versi HP ya Versi printer HP Tapi yang sudah pakai Serbuk juga Nah itu udah kita Pernah kita Apa ya Kita beli second Juga Itu sebagai Pelajaran gitu ya Sebagai bahan Untuk Mengenali Inilah Mengenali Detail Apa sih Jenis dari Ininya ya Dari jenis Dan mungkin Pat-patnya gitu ya Berbeda Berbeda sekali Sama printer-printer Biasa Nah Untuk yang Tinta ini Tintanya ini Kita beli Online ya Terus Kita beli Perwarna Ini ngisinya Saya lupa Berapa gram Isinya ya Isi dari Ininya Kalau gak selanya Ini gak sampai Gak sampai 100 gram Gitu loh Nah ini Karena ini Lembut sekali Cairannya Oke Nah Kita beli Ini Ada dua Yang satunya Serok Satunya itu Merk HP ya Cuma yang Merk HP Itu resolusinya Rendah Jadi dia Gambarnya Kurang bagus Terus Untuk Proses Ngeprint Dia Sangat slow Sangat Lambat Sekali Gitu ya Karena mungkin Memang penggunanya Bukan untuk Maksudnya Tidak cocok Untuk digunakan Di percatakan Tapi untuk Penggunaan kantor Mungkin Mungkin Saja Itu lebih Cocok Ya Karena yang HP itu Dia Kalau untuk Ngeprint Sangat lambat Gitu ya Terus dia Untuk Isi Tonernya Itu Sangat sedikit Jadi Waktu kita Misalnya Kita gunakan Itu Dia lebih Cepat habis Tonernya Misalnya kita Cetak 100 Dia udah Sudah mulai Ngasih sign Udah ngasih tanda Kalau dia Sudah mulai Habis Nah ini Kita isi Tintanya Kedalam Tabung Tintanya Nah ini Ada tintanya Sendiri ya Jadi Diisi Sampai Habis Kalau Sudah Nanti Ditutup Aja Seperti Biasa Biasanya Sebelum Diisi Itu Dikocok Dulu ya Ininya Apa sih Namanya Tonernya Di dalam Plastik Itu Sebelum Diisi Dikocok Dulu Habis Itu Diisikan Ke Tabung Tonernya Nah ini Adalah Tabung Tonernya Ya Nah jadi Xerox Mini Ini Sebenarnya Unik Loh Guys Karena Dia Itu Bentuknya Kecil Tapi Dia Itu Sudah Bisa Cetak Dengan Kualitas Warna Gitu Ya Jadi Udah Bagus Lah Ya Kalau Misalnya Mau Perkenalan Menggunakan Tinta Xerox Ini Recommended Banget Ya Untuk Teman Teman Karena Masih Bisa Cetak Stiker Juga Bisa Gitu Walaupun Ukurannya Kecil Gitu Terus Kalau Tapi yang Gak Recommended Itu Dia Harus Menggunakan Toner Asli Nah Itu Toner Aslinya Itu Harganya Lumayan Mahal Katanya Satu Pak Harganya Kisarannya Itu 300 Ribuan Jadi Kalau Misalnya Empat Warna Ya Mungkin Sekitar 900 Ribu Ya Hampir Satu Juta Itu Penggunaannya Gak Banyak Loh Guys Jadi Sebenarnya Kita Agak rugi Juga Kalau Misalnya Kita Penggunaannya Menggunakan Itu Ya Nah Ini Kemudian Ada Juga Setelah Di Isi Terus Dibersihkan Terekuas Tabungnya Ini Dibersihin Habis Dibersihin Nanti Ditutup Lagi Tutup Seperti Tutup Yang Tadi Tutup Semula Nah Untuk Membeli Ini Kalau Kita Beli Ini Karena Kita Beli Yang Compatible Kita Bukan Beli Yang Ori Nah Ini Ada Chip Khusus Jadi Setiap Pembelian Ada Chip Khusus Sekalian Untuk Deteksi Warna Tintanya Habis Atau Sekian Persen Nah Kalau Misalnya Sudah Habis Ini Tidak Bisa Digunakan Lagi Karena Satu Tinta Satu Jenis Satu Chip Jadi Sekali Kita Gunakan Satu Chip Chip Nanti Kalau Misalnya Itu Dibuang Aja Tidak Bisa Digunakan Lagi Nah Ini Dia Yang Repot Kita Tidak Bisa Beli Tinta Yang Asal Asal Walaupun Dia Compatible Tapi Tetap Harus Ada Chip Kalau Nggak Ada Chip Kita Tetap Nggak Bisa Gunakan Karena Dia Ada Nomor Resminya Ini Kita Pasang Lagi Kita Pasang Karena Ini Bawaan Dari Toner Habis Habis Itu Baru Ditutup Lagi Pasang Lagi Tutupannya Tutupannya Ini Chipnya Jadi Ada Di Menutup Bagian Bagian Tutup Tabungnya Nah Ini Dia Printernya Segini Aja Kecil Ini Kemarin Kita Beli Online Belinya Kalau Nggak Salah Dari Jakarta Gitu Ya Nah Ini Oke Kita Ambil Kita Ambil Ini Diambil Terus Kalau Mau Masukkan Juga Itu Agak Dipencet Bagian Atasnya Nah Ini Dia Nah Itu Agak Dipencet Baru Ditarik Seperti Ada Lock Nah Kali Ini Kita Mau Isi Warna Kuning Lagi Karena Tadi Warna Birunya Sudah Ini Warna Kuning Kebetulan Warna Kuning Yang Habis Nah Prosesnya Sama Seperti Yang Tadi Prosesnya Kita Bersihkan Dulu Ini Tutupnya Kita Buka Terus Nanti Dikeluarin Itunya Sisa Tonernya Yang Memang Sudah Digunakan Yang Ini Sudah Digunakan Di Yang Kemarin Karena Kalau Dicampur Nanti Dia Rusak Ininya Pabulir Ini Sudah Beda Butir Tintanya Sudah Ini Sudah Ada Yang Agak Gumpal 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 Nah Kalau Misalnya Yang Barukan Masih Halus Masih Masih Belum Banyak Gumpal Nah Ini Kuningnya Kita Isi Sama Ya Seperti Yang Tadi Itu Terus Bisa Ini Juga Bisa Bisa Isi Ini Satu Plastik Ini Satu Pak Ini Memang Sudah Sudah Satu Takaran Jadi Satu Plastik Itu Kita Habiskan Untuk Satu Tabung Tabung Kecil Aja Tugas Kayak Gitu Aja Nah Jadi Setelah Itu Nanti Sudah Bisa Dinyalakan Printer Terima Kasih Untuk Sahabat Semuanya Yang Sudah Menonton Video Ini Enggak Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh